Intro Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang cara menulis pantun Apa sih pantun? Pantun merupakan karya sastra lisan yang berbentuk puisi lama Contoh pantun perhatikan Anak angsa mati lemas Mati lemas di air masin Hilang bahasa karena emas Hilang buddhist Karena miskin Nah, untuk membuat menulis pantun Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Tiap bayi terdiri dari 4 larik Apa sih larik? Anak angsa mati lemas itu larik pertama Mati lemas di air masin Larik kedua Hilang bahasa karena emas Larik ketiga Dan hilang budi karena miskin adalah Larik keempat Jadi ada 4 larik Tiap bayi Yang kedua Tiap larik terdiri dari 4 sampai 6 kata Contoh Anak Kata 1 Langsa 2 Mati 3 Lemas 4 Nah, disini ada 4 kata Nah, bisa kamu ini hitung sendiri Untuk larik-larik berikutnya Benar nggak? 4 sampai 6 kata Lanjut ya Jadi selanjutnya Larik 1 dan 2 Merupakan Sampirang Merupakan sampirang Dan 3 dan 4 Merupakan Isi Hilang bahasa Karena emas Ada pesan Bisa diberikan dari pantun kepada kita Pesan malah Hilang emas Bahasa karena emas Hilang budi Karena miskin Berikut Yang terakhir Rumah Akhir larik Besajat Abah Atau Abe Abe Eh, maaf ini bukan yang terakhir Ya, masih ada lagi Tapi perhatikan begini 5 akhir larik Besajat Abah Itu singkatannya Atau Abe Abe Ya, larik pertama Akhirnya S Larik kedua N Nah, itu kalau Di Pak A B Begienis kan Kemudian yang larik ketiga S Lari keempat N Jadi Ada dua jenis Kurib disini Dan Selanjutnya Yang terakhir Dari pandang Isi pantun Mengungkapkan Perasaan Ya, di sini hilang bahasa Karena emas Hilang budi Kanan miskin Adalah Mengungkapkan Perasaan Dari si Pembuat Pantun Demikian tentang Menulis Pantun Beber lagi ya Bye Dari 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 Terima kasih telah menonton!